Berikutnya pemirsa pabrik botol di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu Pagi di Lalapsi, Jago Merah. Kebakaran membuat panik warga sekitar. Sementara itu, 4 kios di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, terbakar. Diduga akibat kebocoran gas di salah satu rumah makan. Dari video amatir milik warga sekitar, terlihat kobaran api membesar dan membakar pabrik botol di Jalan Raya Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api yang membesar ikut membakar beberapa kendaraan alat berat forklift dan satu unit truk engkel. Sempat terdengar ledakan beberapa kali saat kebakaran hingga membuat warga sekitar panik. Ini yang pabrik botol. Nah, dia juga ada biji-biji plastik gitu yang susah dipademin. Api berhasil dipadamkan setelah tiga jam petugas pemadam berjibaku dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran tersebut. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Jakarta Timur, 4 kios di Pondok Kopi, Duren Sawit pada Rabu pagi terbakar. Isak tangis pemilik tempat usaha pun pecah melihat bangunan usahanya terbakar. Sementara itu kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran gas di salah satu rumah makan saat kompor tengah digunakan untuk memasak. Ledakan tidak ada, jadi ini tertutup flooring door karena tadi persiapan untuk masak-masak di warung padang. Jadi ini karena rumpunya kecil dan rapat, jadi kena ibas kiri-kanannya. Sebanyak 60 personil dengan 12 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara kerugir ditaksir 370 juta rupiah. Demikutan CNN Indonesia.